selamat menikmati sediakan batang pisang atau gede bawang pisang ini sebagai pengganti tanah untuk media tanamnya dan yang terakhir tinggal kita sediakan sendok makan oke untuk langkah pembuatannya yang pertama kita potong dulu bagian batang pisangnya kita buang bagian batang pisang yang tipis seperti ini seperti ini kita buang bagian yang tipisnya kemudian kita belah menjadi dua setelah dibelah menjadi dua seperti ini maka kita potong kembali mengganti beberapa lambatnya selamat menikmati kita kira nanti hasilnya akan seperti ini teman teman akan seperti ini kemudian setelah seperti ini kita buat lubang tanamnya dengan menggunakan sendok ujung sendok seperti ini kita buat lubang seperti ini agak dalam sekitar 5 cm oke seperti ini kira-kira seperti ini tambah lubang tanam seperti ini kemudian kita masukkan biji kacang panjangnya tekan menggunakan sendok kira-kira seperti ini kita masukkan masukannya seperti ini seperti ini masukannya dan kita tekan menggunakan sendok setelah bibitnya terisi semua seperti ini kemudian kita taruh ke dalam wadah seperti ini kita susun kita susun seperti ini dan cukup kita taruh di samping-samping rumah saja dan hasilnya akan seperti ini jadi bibit ini bisa langsung teman teman tanam di dalam tanah tanpa dibuka bagian dan batang pisangnya atau gedebong pisangnya artinya gedebong pisang ini akan lapuk secara sendirinya silakan bagi teman teman yang ingin mencoba cara unik ini di rumah akan dibuktikan sendiri oke oke teman teman sekian dulu video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman teman semua nantikan video selanjutnya selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati